Halo, selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan lumut atau briopita. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan mempelajari anatomi dan struktur dari briopita, kemudian perkembang pihakan baik aseksual maupun seksual yang dilakukan pada tanaman briopita tersebut. Untuk struktur daripada tumbuhan briopita, maka yang pertama dia memiliki struktur akar, tetapi akar itu bukan merupakan akar sejati. Akar di dalam tumbuhan briopita ini kita sebut sebagai rizoid yang hanya terdiri dari beberapa lapis sel dan berfungsi untuk mengambil bahan makanan beserta air yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah struktur batang. Struktur batang ini juga sama halnya dengan akar, bukan merupakan batang sejati yang memiliki kambium, akan tetapi batang yang tidak memiliki pembuluh angkut. Sehingga air itu masuk ke dalam struktur ini melalui proses difusi dan osmosis. Struktur yang ketiga adalah daun, di mana daun ini merupakan satu deret atau susunan daripada sel-sel epidermis yang hanya terdiri dari satu lapis sel saja dan daun ini sama halnya dengan daun-daun yang lain memiliki zati jauh dan berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa terdapat tiga kelas pada briopita. Yang pertama adalah lumut daun, di mana lumut daun ini memiliki bentuk dominan karena terdapatnya daun pada struktur morfologi dari ciri briopita yang pertama. Yang kedua adalah lumut tando atau hepatitis C, di mana lumut tando ini memiliki talus atau bentuk yang tidak berbatang tetapi ada di atas permukaan tanah yang berbentuk talus dan seperti struktur hati pada mamalia. Kemudian yang ketiga adalah lumut tando atau antocerotales, di mana struktur yang dominan pada lumut tando ini terdapatnya bagian yang memang menyerupai tando pada hewan-hewan yang kita ketahui pada umumnya. Proses perkembang pihakan yang dilakukan oleh briopita itu terdapat dua perkembang pihakan yaitu secara aseksual dan seksual yang terjadi secara berurutan dan itu disebut sebagai pergiliran keturunan atau metagenesis selama siklus hidup daripada tumbuhan lumut tersebut. Proses pergiliran keturunan pada lumut atau yang disebut dengan metagenesis ini terdiri dari perpindahan lumut yang haploid ke diploid. Jadi kalau yang haploid ini maka tumbuhan lumut akan memiliki dua jenis tumbuhan jantan atau yang disebut dengan anteridium dan tumbuhan betina yang disebut dengan arkegonium. Masing-masing dari tumbuhan ini akan mengeluarkan sperma, sperma tozoid dari anteridium untuk mewakili lumut jantan dan satu oogonium atau sel telur yang terdapat di dalam arkegonium atau lumut betina. Bagaimana proses perkembang pihakan secara seksual ini terjadi? Yang penting adalah bahwa sperma tozoid akan keluar dari tumbuhan jantan untuk membuahi arkegonium atau sel telur yang ada pada tumbuhan betina. Kemudian ketika sperma tozoid itu masuk ke dalam arkegonium kemudian terjadilah proses pembuahan dan disitulah akan terbentuk zigot. Jadi perlu kita ketahui bahwa struktur haploid atau N itu hanya terdapat pada sperma tozoid dan oogonium. Kemudian setelah terjadi proses fertilisasi maka disini sudah terbentuklah zigot yang memiliki struktur 2N. Nah zigot inilah nanti yang akan berkembang menjadi satu tumbuhan yang akan menghasilkan sperma tozoid dan oogonium. Artinya di dalam perkembangannya zigot ini akan menghasilkan zigot. Zigot memiliki struktur 2N dan kemudian dia akan berkembang untuk menghasilkan sporogonium. Nah di dalam sporogonium itu akan dihasilkan spora-sepora yang memiliki struktur N. Dan ketika spora-sepora itu sudah matang maka sporogonium akan pecah sehingga spora akan keluar dari sporogonium untuk melakukan proses perkembang biakan secara aseksual. Nah disini teman-teman maka kita sudah akan bisa membedakan struktur yang diploid yang dari zigot itu tadi kemudian menghasilkan sporogonium. Tetapi isi daripada sporogonium ini adalah spora yang memiliki struktur N atau haploid. Nah disinilah proses pergiliran keturunan atau metagenesis yang terjadi oleh tumbuhan lumut itu bisa kita jelaskan dan kita pahami dengan lebih baik. Baik teman-teman jadi untuk kesimpulan pembelajaran terkait dengan Brio Pita hari ini maka kita tahu bahwa tumbuhan lumut itu memiliki struktur yang terdiri daripada rizoid, kemudian batang, kemudian daun yang tidak sempurna. Kemudian proses perkembang biakan yang dilakukan oleh Brio Pita ini dia dilakukan secara aseksual dengan spora yang berkecambah, kemudian perkembang biakan secara seksual yaitu pertemuan antara spermatozoid dan Oogonium yang kemudian menghasilkan zigot. Dan disinilah terjadi proses pergiliran keturunan atau metagenesis. Demikian untuk pembelajaran kita terkait pada Brio Pita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.